Halo semua, perkenalkan ini presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4 dari kelas AK6F Prodi Akutansi Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Medan. Di sini kami akan membahas tentang akuisisi saham untuk memenuhi tugas dari Akutansi Keuangan Lanjutan II dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indahwati SEAKMSICACBV Serah. Video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 4 yaitu Saya Aisyah Putri dengan NIMH 1905-082022 Saya Anasya Lusiani dengan NIMH 1905-082022 Saya Rifta Nabila dengan NIMH 1905-0837 Saya Sayulia Wati dengan NIMH 1905-082075 Langsung saja masuk ke topik yang pertama yaitu akuisisi saham Sebelum menjelaskan akuisisi saham kami akan membahas apa yang dimaksud dengan akuisisi Akuisisi adalah sebagai perusahaan yang memegang perusahaan lainnya dengan motif ekonomi di dalamnya Alasan yang dilakukan akuisisi adalah untuk mempercepat perkembangan unik perusahaan tanpa harus berkembang dari awal atau disebut juga sebagai inorganic growth Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akuisisi, maka kita akan dengan mudah mengetahui pengertian akuisisi saham Akuisisi saham adalah pemindahan ke pemilikan perusahaan atau aset atau dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50% Pengambil alihan ke pemilikan perusahaan atau aset Berikut metode akuisisi yang pertama yaitu pengidentifikasi pihak pengakuisisi Yang kedua yaitu penentuan tanggal akuisisi Dan yang ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendari Yang keempat yaitu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon Berikut adalah manfaat akuisisi menurut Brady T. Savio Tujuan akuisisi Pastinya ada tujuan sendiri kenapa perusahaan-perusahaan bisa diakuisisi oleh perusahaan lain Berikut ini tujuan dari akuisisi bagi perusahaan-perusahaan berkembang Yang pertama yaitu menambah sinergi perusahaan Pada umumnya akuisisi dilakukan untuk keuntungan dan nilai perusahaan yang akan naik karena perusahaan yang mengakuisisi Yang kedua yaitu memperluas pasar Dengan cara memperluas pasar tujuan dari akuisisi juga agar pihak yang diakuisisi dapat menjadi perluasan pasar milik pihak yang mengakuisisi Baik di pasar jenis produk maupun berbeda Yang ketiga yaitu melindungi pasar Salah satu alasannya dilakukan akuisisi adalah karena persaingan bisnis yang cukup ketat Yang keempat yaitu memperkuat bisnis Mengambil alihan perusahaan lain yang bergerak di bisnis yang sama pada akhirnya untuk memperkuat bisnis inti atau core business Selanjutnya kita masuk apa sih itu Godwill negatif Godwill negatif merupakan selisih lebih antara bagian pengakuisisi atas nilai wajar aktifa bersih dan biaya perolahan anak perusahaan yang diakuisisi Lalu kapan Godwill negatif akan muncul? Godwill akan timbul apabila ada suatu aktivitas dari entitas bisnis saat membeli entitas lain Dimana harga yang dibayarkan adalah relatif besar dibandingkan harga kekayaan bersih perusahaan yang dibeli Selanjutnya pihak pengakuisisi mengakui Godwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B Berikut nilai agreed dari A Nilai agreed dari B Berikut adalah beberapa pandangan dalam menilai Godwill negatif Ada 3 contoh Godwill negatif yang kami sajikan yaitu yang pertama adalah PT. Pekor Berikut contoh yang kedua yaitu data neraca milik anak perusahaan yang diakuisisi Dan contoh yang ketiga adalah asumsi bahwa PT. BIMU memperoleh 25% kepemilikan dalam PT. Raida Dan selanjutnya yaitu laba investasi dari PT. Raida dan saldo investasi PT. BIMU dan PT. Raida pada tanggal 31 Desember Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran akuisisi saham dari kelompok 4 Dan selanjutnya Terima kasih